Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Gorontalo Rusli Habibie meresmikan Sekretariat Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang berlokasi di Jalan John Aryo Katili, Kota Gorontalo, Senin 15 November 2021. Kantor itu merupakan wujud janjinya pada bulan Juli lalu saat menghadiri pelantikan abdesi. Gubernur dua periode itu menilai DPD abdesi layak difasilitasi dengan kantor yang representatif. Selain sudah terlanjut berjanji, eksistensi kepala desa sangat penting sebagai ujung tombak pemerintah dari pusat hingga kabupaten dan kota. Rusli berpesan agar kepala desa dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan mengetahui program pemerintah pusat hingga daerah serta mengetahui hak dan kewajibannya. Contohnya tentang penanganan jalan dan masalah yang dihadapi warga. Ini janji saya untuk memberikan ke kita, Sekretariat ABSI, Kota Gorontalo, biar kita itu bisa dilihat dan dilihat oleh orang-orang Pak Kumpas. Dan perlu saya sampaikan kenapa saya sempat diprotes waktu menginginkan anggarannya. Dan yang saya tidak bisa disempatkan itu saya membiayai sendiri. Di tempat yang sama Ketua DPD ABSI Provinsi Gorontalo, Abdul Muis Gilala mengapresiasi perhatian dan komitmen Gubernur Rusli terkait dengan penyediaan Sekretariat Organisasi yang ia pimpin. Atas nama Kepala Desa, ia menyampaikan terima kasih sudah merealisasikan kebutuhan mereka. Pengresmian Sekretariat ABSI dihadiri juga oleh anggota Komisi 8 DPR RI Ida Syahidah, Wali Kota Gorontalo Martin Taha, Kasrem 133 Nani Wartabone, Kolonel Infanteri Rudi Jayakarta Runtwene, serta Kadis PMD Dukcapil Selamet Bakri. Terima kasih sudah menonton!